Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik Akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Sabrimita Inilah Headline News Harian Poskota Edisi Jumat 26 Maret 2021 Intro Sebanyak 4 rumah kontrakan Di permukiman padat penduduk Di Jalan Pisangan Baru 3 Matraman Jakarta Timur Ludes terbakar Akibatnya 10 orang tewas dalam kejadian tersebut Sementara itu untuk memadamkan api Pihak Gulkarmat Jakarta Timur menerjunkan Setidaknya 14 unit mobil pemadam kebakaran Berita selanjutnya masih berkaitan dengan kebakaran Kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung lokasi kebakaran yang berada di Gang Sempit Anies menyebut kejadian tersebut merupakan peristiwa yang luar biasa Kedatangan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu juga untuk memastikan Segala kebutuhan dan juga fasilitas warga sekitar terpenuhi Selanjutnya kami punya berita kriminal Seorang supir taksi menjadi korban perampokan oleh 2 bandit jalanan di daerah Cilandak, Jakarta Selatan Akibatnya barang-barang berharga seperti HP, dompet, serta pin ATM dirampas pelaku Bahkan korban juga ditikam hingga mengalami luka di bagian leher Namun beruntung nyawa korban masih selamat lantaran segera dilarikan ke rumah sakit Fatmawati Berita utama selanjutnya yang menjadi sorotan poskota ialah Satpol PP Jakarta Utara menggelar razia manusia silver di perempatan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Dari operasi tersebut pihaknya mengamankan satu orang wanita manusia silver yang tak henti-hentinya menangis saat dirazia Ia mengaku baru saja terkena PHK sehingga terpaksa menjadi manusia silver untuk membantu ekonomi keluarga Namun setelah terus dibujuk petugas, wanita itu bersedia untuk ikut dilakukan pendataan Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 26 Maret 2021 Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh